Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ayo, tajwet ada berapa tadi? Empat yang harus dipelajari Sudah sampai istighfar ya Berikutnya Itu bak, invita Kalau ujung lidahnya terangkat berarti itu bak Kalau ujung lidahnya merendah, merenggang, turun berarti invita Ya, sin itu, kayak sin wisalnya Dia istighfar juga invita Maka mengucapkannya lidahnya harus merendah Ya, disamping istighfar, sin juga is invita Jadi, mengucapkannya lidahnya merendah Makanya kan kalau rusulih Rusulih Beda loh orang yang belum belajar sifat huruf Kalau mau rusulih, ya rusulih Rusulih Karena ujung lidahnya harus turun Pangkal lidahnya juga harus turun Sin itu sifatnya istighfar juga invita Kenapa sih ngajikos sampai kayak gitu Ih, dinaksirotul mustafim Itu kok sinnya kenapa harus begitu Iya, soalnya sifatnya sin Istighfar juga invita Lidahnya merenggang, turun Pangkal lidahnya juga turun Beda dengan sot Sot itu istighfar juga itu bak Pangkal lidahnya terangkat Ujung lidahnya terangkat Ih, dinaksir Ih, dinaksir Beda ya Halo Ngajinya kok kayak gitu Sampai mulutnya mencar-mencar gitu ya Nah, yang benar yang kayak gitu Ya, sudah ngaji sifat huruf ya Kelihatan nanti ya Sudah sampai mana? I tebak Soddo to'kdo Berarti selain soddo to'kdo Infita Man, akhoda Wujda sa'atin Fazaka Hak, walahu Surfu, ghaidin Harus pas ya Dilihat tulisannya Man, akhoda Ucapannya mudah Ucapannya mudah Idhlaq Firominlubi 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 Lawannya huruf ismat Huruf ismat huruf ya Sulit Juzza Ghozza Ya, ulangi Juzza Terus Ghozza Saffitin Svidir Rikotan Irwak Tuhu Yahud Tuhkan Masing-masing huruf Pasti punya Lima sifat Kalau Yang di sifat Yang tidak berlawanan Itu kan Hanya Rok saja Yang dua tempat Inhirof Sama takrir Makanya Sifatnya Rok Tujuh Yang lain Berarti Enam Dok Enam Karena tambah Isti Tolah Jin Enam Karena tambah Tafashi Ya Lang Enam Tambah Inhirof Lin Sifat Lin Dua ya Ya Sama Wawu Ya Sukun Wawu Sukun Terus Kalau Dal Berapa Enam Begitu ya Ya Luwotudot Bahasa Arab Disebut juga Luwotudot Soalnya Tidak ada Padanan kata Selain Bahasa Arab Huruf Huruf Dut Hanya Mempunyai Satu Nama Namanya Dut Huruf Dut Keluar Dari Salah Satu Tepi Lidah Dengan Gigi-gigi Geraham Yang ada Di Atasnya Tidak ada Huruf lain Yang Semakhres Denganya Ada pun Cara Kerjanya Gigi-gigi Geraham Yang Atas Ditempelkan Ketepi Lidah Secara Satu Per Satu Seperti Bertemunya Gir Sepeda Dengan Rantainya Kemudian Suara Dikeluarkan Dengan dorongan Nafas Dan Inilah Yang Membuat Pengucapan Huruf Dut Menjadi Molor Tidak Sepontan Dan Keluarlah Salah Satu Huruf Baginya Yaitu Keluarlah Salah Satu Sifat Baginya Yaitu Isti Tolah Molor Dalam Prakteknya Keluarnya Huruf Dut Dari Tepi Lidah Bagian Kiri Lebih Mudah Daripada Tepi Kanan Dan Keluarnya Dut Dari Kedua Tepi Lebih Sulit Coba Kalau Dua Duanya Tempelkan Kanan Kiri Tempelkan Gerah Atasnya Dut Dut Malah Dut 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 Kalau Kedua Duanya Kalau Salah Satu Dut Dut Ya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Ya Ihtinas Sirotol Mustaflin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dut Dut Tepi Dut 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 Dut